Empat saham banking yang terbesar Indonesia, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sedang turun kompak rame-rame. Apakah ini sebuah kesempatan buat kita? Kita ngobrol di video kita hari ini. Let's go! Halo, selamat menikmati. Nama saya Yusuf Ariefin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pesan saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing sudut pandang saya tentang 4 saham banking yang terbesar di Indonesia. Dan apakah kita sekarang waktunya untuk beli? Kebetulan di Instagram atau di Youtube, sudah ada yang komen. Apakah ini sekarang waktu yang tepat untuk beli? Karena, ambil contoh misalkan BRI, dari harganya tertinggi otakai di Rp6.450 dan hari ini bikin video ini sekitar Rp4.780-an, itu sudah turun sekitar lebih dari 25%. Dan kalau punya potensinya misalkan bisa naik lagi ke otakai, kita bisa profit sekitar 30% lebih. Nah, apakah ini sebuah kesempatan? Yuk kita bahas rame-rame. Di sini saya menggunakan aplikasi Stockbit dan kita langsung ke key statistik. Kita bisa lihat ya, laba bersih kuater pertama BCA di 2024 ini naik, jadi Rp12.8 triliun. Bahkan ini saya lihat adalah laba all time high dalam 1 kuarter. Dan itu kita bisa lihat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir ya. Ya tentu ini adalah laba terbesar di kuater pertama. Dan menurut saya ini secara fundamental BCA tidak ada masalah sama sekali, jadi kalau kita dikasih harga yang murah, ya tentu menurut saya adalah kesempatan buat kita tinggal ya resikonya seberapa besar. Sekarang kita ke bank yang kedua yaitu BRI. Kita lihat BRI ini labanya di kuater pertama 2024 15,8 triliun. Ya lebih rendah dibanding kuater 4 2023, cuma kalau kita perhatikan ini adalah laba terbesar di kuater pertama dalam 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya ini laba bank BRI juga sedang bertumbuh. Ya dana yang diseluruhkan atau kredit yang diseluruhkan ini juga sedang naik. Jadi balik lagi menurut saya di BRI ini juga tidak ada masalah di fundamentalnya. Apakah murah? Ya tentu misalnya sekarang PR-nya ini di sekitar 10 sampai 11 kali. Jadi ya menurut saya tidak tergolong murah, tapi juga menurut saya ya apakah sekarang kesempatan? Kita lihat bank mandiri dan BNI juga. Sekarang kita lihat bank mandiri. Kuater pertama ya ini labanya naik juga dibandingkan dengan kuater pertama di tahun-tahun sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Jadi menurut saya juga dalam kondisi yang bagus. Memang turun cukup jauh dibandingkan dengan kuater 4 2023. Cuma kita bisa lihat memang kuater 4 2023 ini labanya naik drastis. Jadi menurut saya BMRI secara kinerja masih oke menurut saya. Dan kita lihat ke bank BNI. BNI kita lihat kuater pertama ini juga bagus. Tidak ada masalah juga adalah laba terbesar dalam 10 tahun terakhir dalam 1 kuater. Di kuater pertamanya. Jadi menurut saya 4 banking ini tidak ada kendala sama sekali di fundamental. Belum melihat kita, menurut saya sendiri belum melihat oh adanya perubahan yang harusnya labanya naik akan menjadi turun. Ini belum kelihatan tanda-tandanya. Jadi menurut saya sekarang kita ngomongin. Ya tadi adalah secara fundamental value-nya sebenarnya masih bagus ya. Tapi apakah price-nya sekarang masih murah? Oke kita lihat kalau BCA ini kan labanya all time high. Teorinya harganya juga bisa all time high. Nah sekarang per hari video ini saya dibikin ini sekitar 9.750 sampai 9.725. Artinya ini sampai all time high-nya ini cuma diskon 6,22%. Ya atau kita cuma bisa punya gain. Amit-amit misalkan cuma sampai di situ doang. Gain kita 6%. Jadi menurut saya sekarang BCA ini ya diskon cuma tidak banyak. Jadi menurut saya lebih besar resikonya daripada diskonnya. Nah kita juga bisa lihat di Stockbit ini ada fitur yang namanya analisis. Kita bisa menggunakan PI rata-rata ya misalkan 5 tahun terakhir ya. PI rata-rata memang di 27 kali dan sekarang di sekitar 24 kali. Jadi menurut saya sekarang apakah murah? Ya tentu ada diskonnya cuma tidak banyak. Jadi kalau saya pribadi ya saya mungkin akan mengambil perusahaan bank banking yang jauh lebih murah dengan kualitas yang mungkin tidak sebagus BCA saya tahu. Karena secara kualitas semuanya BCA sudah the best banking di Indonesia. Cuma ya mungkin kualitas turun sedikit tapi harganya bisa diskonnya lebih banyak gitu ya. Nah sekarang kita ke BRI. Nah sekarang kita ke BRI. Kita mau lihat harganya. Wow ini kalau dibandingkan kita mau bandingin dulu ya. Dibandingkan kalau tadi labanya juga tidak ada masalah. Di BRI juga tidak ada masalah. Nah sekarang diskonnya 26,59%. Sekarang kita balikin lagi kalau misalkan kita punya potensi upside berapa persen. Kita potensinya itu di sekitar 36% di atas 35%. Jadi menurut saya ya kalau menurut saya pribadi kualitas BRI ini mungkin di bawah sedikit. Jadi kalau BCI-nya adalah A+, BRI adalah A menurut saya gitu ya. Jadi selisihnya tidak jauh secara kualitas. Tapi harga diskonnya yang kita bisa lihat ini lebih banyak. Jadi kalau saya disuruh milih BCA dengan BRI di harga sekarang, itu tentu saya pilih BRI karena resikonya lebih kecil. Tetapi saya ingin sharing walaupun saya fundamental, saya pernah baca tentang foreign flow, juga pernah baca tentang technical. Jadi kalau saya boleh dipikir-pikir, kita bisa lihat sekarang BRI ini, itu secara technical sudah di bawah MA200, sedang downtrend. Tapi saya ingin sharing sedikit yang menyebabkan IHSG ini sebenarnya bisa minus, BRI ini bisa turun, itu sebenarnya adalah di outflow-nya. Itu karena BCA, BRI, Mandirina, BNI itu dikuasai oleh asing. Sedangkan asing sedang jualan. Kita bisa lihat, paling parah ini saya lihat di tanggal 26 April, itu satu hari jualan sampai 2 triliun. Kemarin, ya di mana 2 Mei, itu asing masih outflow 900 miliar. Jadi memang sekarang ini, ya menurut saya harganya sudah diskon, tapi apakah murah banget? Menurut saya belum. Jadi kalau suruh saya nanya, kapan waktu belinya? Nah, kan kita nggak ada yang tahu ya bottomnya di mana gitu ya. Kalau tentu saya boleh nawar, ya saya akan nawar di harga 4 ribu, apakah terjadi? Saya tidak tahu. Nah, oleh karena itu, menurut saya ada beberapa cara kita mencicil belinya. Buat kamu yang takut ketinggalan kereta, kalau BRI nanti bakal naik lagi ke 6.450, gimana? Nah, seasumsi, misalkan kamu punya dana 100 juta, dan porsi kamu mungkin di banking ini adalah 30%. Berarti kamu punya budget 30 juta untuk beli BRI. Nah, saran saya kamu jangan langsung all in, beli di harga sekarang di 4.700an gitu ya. Menurut saya kamu mungkin dari 30 juta, kamu mungkin nabung dulu nih, misalkan, oh, dari 30 juta ini, kamu beli dulu ya misalkan 30%. Ya, berarti 30 juta x 30% itu kan sekitar 9 jutaan atau 10 jutaan. Nah, kamu beli dulu. Berikutnya, kalau misalkan dia turun ke harga berapa, oh, dia turun ke harga 4.000, saya baru beli akan 50%-nya lagi. Nah, sisanya kita simpan di bagian bawahnya lagi, mungkin sampai 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 dia turun ke 3.000, kita baru sisa 20%-nya ya, atau 30%-nya lagi, kita baru beli di bagian bawah. Jadi, mungkin saya 30, 40, baru 30. Atau kamu beli 30, 50, 20. 30% beli di harga sekarang, 4.700-an. Kalau kamu takut ketimbang peta, hajar lebih besar lagi di harga 4.000, sisanya itu buat spare, kalau misalkan dia turun ke harga di bawah 4.000. Kalau saya, strategi bakal seperti itu. Atau, kamu juga misalkan pede, dia bakal turun lagi, karena sekarang belum ada tanda-tanda inflow sama sekali di bank BRI, yaudah, kita tunggu sampai mungkin, oh, 4.500, saya baru masuk 25%. Nanti turun lagi, ya, misalkan 4.200, saya beli lagi 25%. Oh, 4.000, saya baru beli 50% juga, jadi menurut saya, cicil ke bawah dengan porsi yang lebih besar, karena menurut saya, harga yang memang terdiskon, cuma belum bisa dibilang murah sekali. Jadi, kalau misalkan resikonya lebih kecil, why not? Karena, balik lagi menurut saya, secara fundamental, tidak ada masalah sama sekali, justru ini adalah sebuah kesempatan buat kalian yang suka beli saham banking, apalagi banking yang bukan ketek-ketek, gitu ya, tapi banking yang memang paling, kita tahu kualitasnya memang bagus. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama di bank Mandiri maupun BNI, teorinya sama, cuman kalau saya boleh milih, saya tentu tidak akan milih BCA, karena diskonnya yang paling sedikit. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin, mungkin nanya, apakah sekarang boleh beli, dan bagaimana cara belinya, mudah-mudahan video ini cocok buat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan, dan bye-bye!